Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyatakan konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang sudah teratasi. Hal ini dikarenakan warah tokoh masyarakat di Pulau Rempang sudah menyetujui penggeseran tempat tinggal warga tetap berada di Pulau Rempang. Dalam kunjungan ke Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil, langsung mengunjungi dua tempat sekolah di Pulau Rempang. Kepada anak-anak sekolah, Menteri Bahlil berjanji tidak akan melakukan pengusuran sekolah dan meminta untuk anak-anak tetap fokus bersekolah. Selain itu, Menteri Bahlil juga melakukan pertemuan dengan para warga dan para tokoh adat Pulau Rempang untuk berdialog membahas permasalahan di Pulau Rempang yang terjadi baru-baru ini. Setelah dilakukan dialog, Menteri Bahlil berjanji akan mengajak atau menjaga hak warga Pulau Rempang untuk tidak direlokasi. Namun akan dilakukan penggeseran dan lokasinya tetap berada di Pulau Rempang. Kepada anak-anak sekolah, Menteri Bahlil berjanji akan mengajak hak warga Pulau Rempang yang terjadi beberapa hari kebelakangan khususnya tentang pergeseran. Masyarakat dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang. Dengan berbagai macam dinamika yang ada, namun Alhamdulillah, saya mewakili pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya.